Terima kasih. Dan pria yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojol menuai sorotan publik usai membagikan kisahnya. Bukan tanpa sebab, lantaran motornya ditarik pihak leasing, ia jadi mengantar makanan menggunakan sepeda. Momen tersebut dibagikan nisa-nisa lewat akun di TikTok. Dalam video berdurasi kurang dari semenit itu, tampak seorang bapak-bapak pengendara ojol meletakkan belanjaan pesanan pelanggannya. Dari keterangan nisa, diketahui bahwa pengendara ojol tersebut biasa berkeliling di Zamrut Bekasi Timur Regensi, Padurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Beberapa dari warganet pun mulai menunjukkan keinginan untuk berdonasi. Terima kasih. Terima kasih.